dan hingga saat ini, hingga pekan ke-6 belum terkalakan dan kali ini belum berterjadi hampir saja dan masih ada Jabri yang baru pulih dari cedera tanpa mesti tanpa perasaan membuat bola yang sangat baik sangat terarah dari Melvin Kacau pemain yang memang punya eksekusi sangat baik kali ini dia dengan kondisi yang semakin membaik semakin pulih kalau perlu mereka mau menunggu pertandingan dan Melvin Kacau menang sekali 3-1 kembali menunggu atas perasaan Sleman Tadir Bubirte taruh ke pojo dikit mati langkah tadi bagaimana Ega Rizky kembali kepada Fadil ada 4 pemain menunggu bola dan ini dia beli kemburuh yang ada saat ini di Stadion Kapten Iwayan di Prajianya di Sopi ada Sopi Liga 1 2019 iya berbalik tadi bola ada spaso dan belum menghasilkan gol kali ini bola justru datang kepada pelace Kekomber 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 Stabil ya, penolpilannya di sini. Sementara kali ini gerakan dari... Oh! Peluang! Goal! Setidak persi kabung kita ya tumpan jarak jauh kepada Melvin. Melvin juga adalah striker. Tapi ya tidak bola. Satu sentuhan memberikan crossing terukur. Final. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Goal! 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 Goal ditangkap, didorong oleh tangan Andri Tani. Sudah di dalam kotak. Rumit di dalam kotak penalti dan Andri Tani kembali mengalami situasi di mana dia sudah berada di dalam kotak penalti dan mendorong. Kali ini terlihat di dalam kotak penalti dan Andri Tani. Dilubut kembali oleh Bali United kali ini, Alayubi. Agak enggak ajap! Pelaca terlihat tadi. Kemudian direbut oleh Alayubi. Nah itu unggul 1-0 atas Kalteng Putra. Bahwa Bali nanti berbahaya dalam duel bola-bola atas. Bantunya ditunjukkan ketika bukan spasro, tapi pelaco juga menjadi angg... Bukan angg... Setelah berulang kali gagal, dia mencoba, mencoba, dan mencoba. Dari Polo Sergio ditendang langsung tanpa lan... Yang ketujuh dari Paolo Sergio yang membuahkan gol. Ada sedikit keberuntungan karena kontrol. Sergio lagi, Paolo Sergio. Kali ini muncul dari belakang... Melvin Plache! Melvin Plache berhasil memanfaatkan sebuah visi... Paolo Sergio yang merayakan gol yang dicetak oleh Melvin Plache. Keumpang kejutan di sini. Oh, tipis sekali, tapi dengan waktunya tidak offside. Pergerakan Melvin Plache begitu sempurna menyambut dan bukan... Ini juga akan memancing dan memprovokasi. Dan peluang Plache! Gol! Sangat baik kita lihat. Open play yang dilakukan Bali United selalu diawali dari si sayap. Dan kali ini, Lili Pali menjadi kreatornya dan begitu... Berkaitan dengan gol. Kita lihat, tidak terkawal. Bahkan seorang... An... Terima kasih telah menonton!